Assalamualaikum, salam sehat youtube Perhatikan kedua meter digital ini, bentuknya sama persis, hanya saja pengkabel lana yang berbeda Jadi saya akan mempraktekkan cara pemasangan pada rangkaian Dan akan saya tambahkan pemasangan airsun untuk meter 50 ampere dan 100 ampere Ini 3 kabel besar, dan ini 3 kabel besar Kabel besar seperti ini, dan pasangannya 2 kabel kecil Dan yang ini kabel besar 2, dan 3 kabel kecil Oke, akan saya tunjukkan dahulu cara kalibrasi, bila hasil pengukurannya belum presisi Terlihat ini untuk setting arus, dan ini setting tegangan Yang satunya Ini untuk setting tegangan, dan ini untuk arus Oke, akan saya coba 3 kabel besar dahulu Kabel kecil pada meter ini, yaitu berwarna merah dan hitam Berfungsi sebagai catu meter Oke, akan saya coba Dan saya mencoba dengan menggunakan baterai 9 volt Positif kabel kecil Dan negatif kabel kecil Perhatikan sudah menyala, tapi belum mengukur Jadi kabel hitam dan merah dan merah kecil sebagai catu meter Oke, saya coba yang satunya Ini negatif Dan ini positif Ya, sudah nyala Dan untuk catu segala macam meter model ini Biasanya antara range 3 volt sampai 30 volt Jadi bila kalian menggunakan catu lebih dari 30 volt Misal 60 volt Maka pada catu meter harus kalian tambahkan resistor sebagai penurun tegangan Rumusnya berdasarkan pengalaman Tegangan sumber dalam contoh ini 60 dikurang 30 Dibagi 0,01 Didapat sekitar 3 kilo ohm Jadi resistor kalian pasang secara seri pada catu meter Sebelum saya gambar diagramnya Saya praktek dahulu Oke, pertama saya praktek dengan meter 3 kabel besar 2 kabel kecil Saya lem dahulu agar mantap Dan perhatikan Ini untuk 3 kabel besar Misal ini sumber tegangan Di sini saya buat 10 volt saja Nanti akan saya gambar diagram plus pemasangan R-sunnya Merah besar dan merah kecil saya gabung Lalu saya gabung hitam besar dengan hitam kecil Gabungan hitam saya pasang ke negatif input Dan gabungan merah saya pasang ke positif input Dan sisanya kabel besar di sini warna hijau Sebagai negatif output Dan positif outputnya merupakan gabungan merah dan positif input Oke, akan saya beri kabel jepit buaya untuk output positif Perhatikan ini positif dan ini negatif output Oke, lalu saya coba nyalakan tegangan inputnya Ya, sudah terbaca 10 volt Arusnya belum terbaca karena belum ada beban Lalu agar arusnya terbaca Saya coba beri beban HPL 10 Watt Saya pasang negatif APL ke negatif Perhatikan Perhatikan besarnya arus Saya pasang positifnya Ya, arusnya sudah terbaca Mudah bukan? Oke, saya gambar diagramnya Plus diagram bila menggunakan R-sun Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita Dengan cara subscribe Yang belum pernah tentunya Bila ingin berlangganan secara gratis Klik yang berlama lonceng Oke, diagramnya seperti ini Yang barusan saya coba 3 kabel besar Ini sumber tegangan Positifnya gabung dengan kabel merah besar Yang juga sebagai output positif Kabel hitam besar ke negatif sumber Kemudian kabel kecil untuk meter Bila di bawah 30 volt Tidak perlu R Kalian pasang langsung Jadi R dibutuhkan bila sumber tegangan Lebih besar dari 30 volt Dan besarnya R Ini rumus dari pengalaman saya Jadi bila di bawah 30 volt Langsung saja Merah kecil ke positif sumber Hitam kecil ke negatif sumber Hitam besar ke negatif sumber Dan kabel hijau besar Sebagai negatif output Lalu bagaimana bila meter dipasang Pada regulator gas table Diagamanya seperti ini Bedanya Hanya pada kabel merah besar Kalian sambung ke output regulator Dan seperti umumnya Ground regulator Kalian gabung ke ground sumber Dan kabel hijau besar Sebagai negatif output Kemudian diagram Untuk pemasangan airsun Untuk meter 50 ampere Atau 100 ampere Oke ini airsun Kalian tinggal pasang airsun Satu ke negatif sumber Satunya lagi ke negatif output Oke selanjutnya Akan saya coba praktek Dengan meter 2 kabel besar Untuk 2 kabel besar Untuk 2 kabel besar Kabel besar sebagai negatif output Agar saya tidak salah Saya beri isolatif hitam Kabel hitam besar Dan kabel hitam kecil Saya gabung Lalu saya sambung ke negatif sumber Dan kuning kecil Sebagai pengukur tegangan Dan saya gabung Dengan merah kecil Lalu saya sambung Ke positif input Yang juga sebagai Tegangan positif output Perhatikan Ini jadi output positif Dan ini kabel merah besar Menjadi output negatif Oke saya nyalakan sumber tegangannya Ya sudah terbaca 10 volt Lalu saya coba Beri beban Perhatikan Saya pasang negatifnya Lihat besarnya arus Saya pasang positifnya Ya tegangan maupun arus Sudah terukur Oke lalu bagaimana Diagram meter 2 kabel besar Ini diagramnya Perhatikan Kabel kuning kecil Gabung dengan positif sumber Yang juga sebagai Output positif Dan merah besar Sebagai output negatif Kemudian diagram Bila digunakan Pada adjustable regulator Oke yang penting saja Kabel kuning kecil Kalian sambung Ke output regulator Yang lainnya sama Lalu pemasangan Ersan untuk Meter 2 kabel besar Seperti ini Dipasang di negatif sumber Dan negatif output Oke sekian praktek saya kali ini Bila masih ada yang kurang jelas Komentar saja Pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!